hai hai oke eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke welcome back to my channel jumpa lagi ya di channel saya terima kasih buat temen-temen selalu stay selalu melihat update konten-konten dari channel saya saya ucapkan banyak terima kasih teman-temannya semuanya untuk kali ini mungkin saya ingin membahas ya terkait kebijakan pemerintah saat ini yang sudah ditetapkan terkait mudik-mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri lebaran kita tunggu itu yang seharusnya kita bersilaturahmi sungkem ke Bapak Ibu ke keluarga kita ya eh dengan sangat disayangkan ya pemerintah menerapkan kembali menerapkan kembali kebijakan terkait dilarangnya mudik tahun tahun ini sama seperti tahun sebelumnya tahun kemarin tahun 2020 sebelumnya ya saya sendiri sebagai sebagai pendatang ya sebagai pendatang juga di Sidoarjo sebagai perantauan ya walaupun sudah berdomisi di sini sih tapi keluarga kan masih ada di luar kota semua jadi eh sudah biasanya ya momen-momen lebaran itu bukan hanya untuk saya tapi untuk teman-teman semua terutama di Indonesia ini ya itu melakukan mudik untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga-keluarga kita ya dengan masalah saudara namun akhirnya saat ini itu semua ya batal lagi seperti tahun kemarin namun saya secara pribadi ya teman-teman ya eh agak menyayangkan sih keputusan pemerintah ini kenapa eh pada dasarnya untuk biografi sudah mulai dibuka dibuka lagi eh sekolah sih sebagian ada yang kata muka walaupun hanya sebagian kecil sih sekolah-sekolah yang kata muka yang enggak 100% masuk semua eh minggu ya di masyarakat sekarang sih dihidupan sehari-hari sudah biasa sih sudah biasa bahkan pejabat-pejabat negara juga ya mohon maaf aja ya bukan saya dalam mata mencinta pejabat negara bukan apa tapi kalau saya sendiri lihat di ya berita-berita di media sosial di pejabat negara itu banyak yang keluar kota sih Hai tapi mereka baik-baik aja selama pemberitahnya menetapkan kilang mudik ini pertanggal 666 bulan bulan ini sampai tengah tanggal 17 jadi di larang mudik ya entahlah ya pendapat teman-teman semua gimana ya terkait keputusan pemerintah ini yang jelas saya pribadi ya cukup menyayangkan juga saya keputusan ini karena gimana pun setahun sekali kumpul sama keluarga tapi nggak bisa tapi ya mungkin aja ya mungkin saya yang tidak mengetahui atau saya yang tidak berpengalaman dalam hal ini apa ya mungkin aja anggap aja ini keputusan terbaiklah buat kita yang ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai warga negara yang baik warga negara yang menjunjung tinggi eh hukum di negara kesatuan kita ya kalau raksata Republik Indonesia ya kita ikutin aja sudah Hai apa yang diterapkan dia utarakan oleh pemerintah yang menjadi peraturan dan wajib dilaksanakan kita ikutin aja sudah mungkin yang terbaik buat kita jangan sampai kita melanggar hal-hal yang menjadi peraturan peraturan yang berlaku dan wajib kita laksanakan ya ikutin aja terus kalau sarankan seperti itu tapi buat temen-temen semua ya temen-temen semua yang lihat ya yang melihat konten ini ya mungkin bisa komen ya dibawah ya pendapat kalian gimana sih terkait eh peraturan pemerintah terkait ya larangan mudik ini yang barusan aja ditetapkan seperti apa sih pendapat temen-temen semua jangan lupa komen ya di bawah ya oke mungkin kebetulan aja ini saya sempat-sempatkan bikin konten ini temen-temen ya sudah larut banget ya sudah larut banget tapi berhubung ini jadwal upload konten oke makanya saya tetap upload ya walaupun ya temanya ya blog bisa dibilang blog ya bisa ya apalah pembahasan ini oke mungkin ya buat temen-temen ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dan selalu tunggu ya update-up konten dari channel saya Oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati